Yang pemirsa, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat menyebutkan, Jelang Idul Adha mendatang pemerintah kabupaten memiliki stok hewan ternak untuk hewan kurban. Setidaknya lebih kurang sekitar 1.275 hewan ternak yang dimiliki pemerintah baik di tingkat pedagang maupun di tingkat peternak. Meski stok hewan ternak Jelang Idul Adha mendatang dipastikan tersedia dengan aman, namun pengawasan hewan ternak baik di tingkat pedagang ternak maupun peternak tetap diawasi. Baik dari segi kesehatan hewan, hal ini dilakukan agar hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam keadaan sehat dan layak dikonsumsi untuk kurban. Dalam kesempatan ini, Administrator Kapit Peternakan Dispunak Tanjung Jabung Barat terima membenarkan, jika stok ternak untuk hewan kurban dipastikan tersedia dengan baik dan aman. Sebab terdapat 1.275 hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebutuhan hewan kurban baik jenis sapi dan kambing dipastikan meningkat. Selain itu, Rimu menjelaskan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga akan memotong hewan kurban. Dari data yang masuk, biasanya nanti kita akan ada pertemuan dengan para pedagang dan pekerja usaha. Biasanya nanti untuk hadiah kurban kita ada pertemuan nanti. Kita akan rapat ya, kuasi, persiapan hadiah kurban. Kalau untuk stok persediaan, itu stok kita totalnya 1.297 hewan untuk sapi. Yaitu di peternak ada 590 ekor dan di pedagang ada 705 ekor. Jadi totalnya 1.297 hewan usapi. Jadi kalau kita hitung-hitung berdasarkan kebutuhan di kurban tahun lalu, 952 ekor, kita angkatkan 10% kenaikannya, sampai 1.000, kita masih surplus sekitar 200 ekor lagi. Meski demikian, Rimu memastikan ia optimis hewan kurban yang dimiliki Pemkap Tanjung Jabung Barat ini dipastikan jauh dari penyakit mulut dan kuku atau Pemka. Sebab sejauh ini belum ditemukan sejumlah penyakit hewan jelang Hari Raya Idul Adha ini. Dan nantinya, 7 hari jelang lebaran, sejumlah hewan kurban baik di tingkat pedagang maupun di peternak akan dicek kesehatan hewan oleh pihak dispunak dan dokter hewan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.